Oke, tolsen gue, panda lokal. Panda lokal. Cakep ya, panda lokal. Ada yang menaik perhatiin gue juga sebenernya. Selingnya merek Sony. Merek kamera selingnya ini. Gue penasaran sama dolemannya. Dan gue suka ngulik orangnya. Oh gitu. Sama seperti ketika lo kenal sama cewek. Booking guys. Ya, kembali lagi di... BACO TAKTIKAL. Bersama gue, Fami Saesov dengan callsign FOX302. Dan papa muda. Selamat datang, papa muda. Dan gue mendatang baru di sini. Sebenarnya, yoga ini adalah seorang tuner. Anggota airsoft juga di klub. Range tercinta ya. Tapi, di sini lo harus pake callsign ya. Callsign gue, panda lokal. Panda lokal. Cakep ya, panda lokal. Bukan panda dari luar negeri. Ada yang... Panda lokal. Ya, mungkin karena emang bentuk fisik lu seperti panda. Waduh. Emang ada panda lokal yang lain? Maksud lu panda lokal yang lain? Bahasannya beda. Oh, masih beda. Podcast lain. Oke. Teman-teman, hari ini pembahasannya akan jauh lebih serius. Karena gue akan ngebahas soal upgrade AEG. Jadi begini, guys. Banyak teman-teman gue yang airsoft terbaru. Terutama orang-orang yang mau gabung ke klub. Rats nih. Om, kalo misalkan mau beli AEG dimana ya? Gue kasih referensi lah. Ada beberapa kan referensinya? Ini tak, 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 tak. Gue ceritain juga nanti ada di caption. Kemudian mereka juga nanya. Ada yang udah beli. Bang, kalo misalkan gue mau upgrade unit kayak gimana ya? Apa aja harus diganti? Gue kan nggak tau tentang AEG gitu kan? Iya. Gue tahunya tuh GBB ya? Nah, maka dari itu gue mendantangkan Danann. Karena beliau ini orangnya tuh suka banget nge-upgrade. Dari jaman dia ngebawa gue ke Apple. Pokoknya unit apapun nih dia beli. Dia upgrade, upgrade. Rusak, upgrade. Rusak, upgrade. Rusak, upgrade lagi. Sampai beranget. Kemudian ada yoga. Yoga ini orangnya suka tinkering. Maksudnya suka ngilik-ngilik ya. Ngilik-ngilik episode ya. Ngilik-ngilik. Ngilik-ngilik. Suka di kilik-kilik. Komodian. Karena jari itu emang gatel. Oke. Sekarang, dari lu dulu deh, Nan. Apa sih niat lu, intension lu ketika, Kenapa bisa kepikiran, gue mau upgrade unit gue deh. Padahal kan unit udah bagus. Kenapa usul lu upgrade lagi tuh? Iya. Kalo untuk unit upgrade sebenarnya, kita kembali masing-masing lagi ya. Hmm. Kesukaannya apa? Kita mainkan roof, ataukah kita main secara standar gitu kan. Karena kan masing-masing gitu ya. Penggunanya buat apa? Atau buat untuk kompetisi. Iya. Atau untuk sukir reguler. Atau setara dengan, ya mil sim 24 jam ya. Mil sim 24 jam ya. Oh sim 24 jam ya. Orang yang menyebutnya itu mil sim lah gitu kan. Atau event event tertentu gitu. Jadi membuat untuk performa ketika kita sukir itu, jadi jauh lebih baik gitu kan. Tanpa ada kendala. Itu aja sih kalo menurut gua. Oke. Kalo misal terkait performa nih. Lu sebenarnya ngincer performa apa aja sih? Ketika lu mau nge-upgrade unit lu? Kalo upgrade kayaknya se-standar nasional Indonesia ya. Regulasinya kan ada yang di 420 untuk outdoor. Ya 420 untuk outdoor. Ada yang di indoor tuh 380. Sebenarnya saya sih menyesuaikan aja ya. Menyesuaikan untuk unitnya aja gitu kan. Nah contohnya nih unit. Gua nyalain kamera dulu yang disini. Biar penonton pernah tau. Dari close-up gitu kan. Kita rolling dulu. Tunggu nyala. 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 Silahkan. Ini untuk unit. Sebenernya kita sudah tau ya. Ini kan M4 Carbin ya. M4 Carbin ya. M4 Carbin. Bentuknya sih look masih klasik lah. Cuman yang membedakan kan. Ini the best on nya ini kan dari WGB body. Oh ini yang WGB itu ya. Iya WGB body. Tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan mainnya kok. Kebanyakan kan WGB itu kan mainan banget gitu kan. Mainan. Kalau orang secara lihat. Secara fisiknya sih mungkin kayak mainan gitu kan. Cuman kan kita. Ada yang beberapa diubah gitu ya. Contoh kayak. Ada sedikit. Real steel sedikit nih. Jadi kita. Ada yang digosok pakai apa tuh. Maksudnya. Apa ya. Cairan. Untuk yang kelihatan dusty gitu kan. Oke. Dan juga untuk kalau dalamannya itu kan. Saya kan sudah convert di. Gearbox ya. Gearbox langsung di V2 nya gitu kan. Oke. Untuk dalamannya ini. Sebenarnya sih ini masih standar. Masih belum ada upgrade-an. Gitu. Oke. Jadi untuk bermain secara. Konvensionalnya. Ini masih area indoor. FAS nya masih standar. Di 380. Nggak over. Oh itu aman lah ya. Masih aman. Masih aman. Tapi ini bodi. Jujur lah. Ini AEG banget. Hampir. AEG pun kan. Bodi itu kebanyakan nilon. Ini juga. Sebenarnya ada yang nilon. Sama persis kan. Sama persis kan. Sama persis. Gua nggak ngelihat. Perbedaan antara. Bodinya WGB. Dan bodinya AEG gitu. Nah. Apa yang. Pastikan dalamannya kan. Agak beda dong. Dalam AEG gitu kan. Apa aja yang harus di adjustment tuh. Waktu lu ngebangun ini. Untuk ngebangun sebenarnya kan banyak ya. Pertama kan dari. inner barangnya dulu. Dari. Dynamo. Terus juga untuk bagian internalnya. Si gearbox gitu kan. Harus kita ubah semuanya gitu kan. Ya. Contoh kayak chamber. Kayak dalaman gear setnya. Terus sama. Ya kita memapatkan dengan siming ya. Ya. Seperti itu. Jadi. Yang lama. Bawaan dulu ini. Saya beli. Masih. WGB aslinya. Oh. Jadi pertama lu beli. Beli water gel blaster. Iya. Masih utuh gitu ya. Masih utuh gitu kan. Cuman untuk gearbox yang bawaan ini. Saya cabut. Saya cabut. Saya ganti lagi dengan. Gearbox V2 nya ini. Terus ada beberapa bagian yang dipapas. Oh. Harus ada. Beberapa bagian yang dipapas ya. Benar. Ada beberapa yang dipapas ini kan. Ya. Ini juga ya. Apa. Secara. Secara. Konvensional aja ya. Jadi. Dalamnya ini. Contoh. Ada bagian untuk masuk di bloknya. Di gearbox nya ini. Harus beberapa pasan. Di kiri kanannya dulu. Supaya untuk masuknya di gearbox nya. Agar biar pas. Oh. Harus ada beberapa. Ada beberapa dudukan yang dicuangin gitu. Iya. Ada beberapa coak. Tapi. Untuk coaknya ini. Gak terlalu tebal lah. Gak terlalu tebal ya. Ini masih. Durability nya masih. Meyakinkan gak sih. Gue takut. Masih. Masih. Kalau untuk. Kita bermain sih. Harus safety. Karena kan gak boleh. Unit itu kan. Harus secara. Digeletak. Atau secara ditibang. Iya. Ini kan emang. Pak. Pada dasarnya. Bahannya ini mainan banget. Nilon. Yes. Benar. Tapi. Menurut saya ini. Untuk bodi WGB. Yang sudah di convert ini. Terbilang. Cukup tebal. Untuk WGB nya. Iya. Gue juga merasa ya. Kayak nilon. Nilon A nya kayak. Malah. Malah Airsoft Spring. Kebanyakan kalah bodinya sih. Iya. Fun fact nya gini. Ini merek dari Jin Ming. Saya waktu beli. Oh. Jin Ming. Basenya ini kan dari Jin Ming. Oke. Jin Ming saya beli. Saya ubah dari dalamannya aja gitu kan. Iya. Dan juga untuk saya. Apa. Saya. Cet-cet sedikit gitu kan. Jadi ada sedikit dusty gitu kan. Jadi di repaint sedikit. Nah. Jadi keliatan real steel. Weathering. Iya. Weathering benar. Di weathering. Menurut gue tanpa di weathering juga. Keren sih sebenernya sih. Kalau tanpa di weathering sebenernya ada keliatan. Mainannya banget. Masih mainan banget. Masih mainan banget. Makanya kan saya di weathering dikit aja gitu kan. Biar keliatan. Ya. Real steel lah. Ini ada yang menarik perhatiin gue juga sebenernya. Nah. Sling nya merek Sony. Hahaha. Merek kamera. Sling nya ini. Iya. Sebenernya ada gitu kan. Cuman. Ya dibantu dari ini aja lah. Karena terburu buru saya pasang aja. Yang penting sling. Yang penting berfungsi. Yang penting berfungsi. Yang penting berfungsi. Kita untuk bisa ditaliin di belakang punggung gitu aja. Yoi. Nah. Gue mau lanjut ke yoga dulu. Oke. Lo bawa apaan aja sih. Nah. Ini. Kebetulan unit gue. Oke ah. Jadi fine fact. Gue dari pertama kali main airsoft sampe sekarang. Ya. Kita kasih liat dulu. Oke. Lanjut. Gue dari pertama kali main airsoft sampe sekarang. Ha? Gue itu hampir ga pernah beli unit baru. Selalu semuanya ngerakit sendiri. Wih. Lu serius ga pernah beli unit yang utuh baru gitu? Pernah tapi jarang. Pernah tapi jarang. Lebih sering ngerakit kayak lu bikin Tamiya gitu ya? Lebih sering ngerakit. Karena gue emang. Gue penasaran sama dolemannya. Dan gue suka ngulik orangnya. Oh gitu. Sama seperti ketika lu kenal sama cewek. Hahaha. I'm boxing guys. Waduh jokes nya terlalu lewat. Oke waduh. Itu gapapa. Nah pokoknya kalo pertama kali ketika kita ngerakit unit. Kita harus perhatiin itu. Mereka compatible atau engga? Iya. Oke. Itu ribet sih maksudnya. Karena ada beberapa brand yang dia mungkin keliatannya mirip. Tapi waktu dimasukin mereka itu ga pas. Oh gitu. Oke. Nah jadi kalo ngerakit itu. Mungkin secara overall emang bisa lebih murah. Cuman kita agak hoki-hokian nih. Parts nya ini bakalan fit atau engga. Bakalan plug and play atau engga. Atau kita harus fitting lagi. Iya. Atau ga. Worse case kita harus beli baru. Oke. Contohnya ketika lu fitting. Misalkan di unit lu yang ini. Apa aja harus lu fitting? Kebetulan ini gue basic nya sama sih. Bodinya ngambil dari Gail Blaster. Wah Gail Blaster. Ada apa sih dan Gail Blaster gitu. Iya. Oke lanjut. Karena kita selain budget taktikal kita budget taktikal gitu. Budget taktikal juga bener. Jangan budget aja kita bermain di luar. Oke. Ada hashtag baru. Budget taktikal. Itu gue memasuki. Oke. Lanjut lagi. Ini menarik. Apa aja yang harus lu fitting nih? Pokoknya kalo ini yang perlu di fitting itu. Waktu itu. Masukkan di magazine. Kayak gini. Contohnya nih. Ada tambelan-tambelan. Hah? Tambelan? Ada tambelan. Oh gue bernyata. Ada tambelan. Itu maksudnya tuh kayak ada dipapasan sedikit gitu. Iya. Ada dipapas. Ada yang diganjel. Supaya fit. Oke. Terus kayak buat dudukan chamber dalamnya juga harus dipapas sedikit. Tapi overall selebihnya normal-normal aja. Iya. Sama aja kayak AEG jatuh ya kan? Sama aja kayak AEG. Sama persis. Oke oke. Berarti sama aja. Nah. Kalo misalkan soal daleman. Misalnya standarnya kebanyakan kan. Kalo misalkan keluaran pabrik. Tapi kita ga usah bicarain soal Tokyo Mario atau Inyong Asu ya. Karena itu unit-unit dewa lah. Kalo misalkan kita punya kayak unit Jinggong. Atau Yency atau King Arms. Kadang kan rate of fire nya juga biasa aja. Grouping nya juga jelen. Jadi kanan-kiri atas. Gitu kan. Nah. Itu apa aja yang harus diganti. Jadi. Untuk anak-anak baru. Apa aja yang harus di upgrade. Biar grouping nya bagus. Dan unit nya tuh awet. Gitu loh. Kalo dari pengalaman dulu Nan. Apa aja yang. Apa ya. Mandator nya harus diganti. Biar unit tuh jadi akurasinya bagus. Terus tahan lama. Kalo yang tahan lama. Sebenernya sih menjaga stabilitas FPS aja sih. Stabilitas. Stabilitas. Yang penting FPS aja. Iya. Kalau. Macem-macem juga ya kita. Karena kita kan kepuasan kan berbeda-beda ya. Ada yang main dengan over FPS. Ada yang bermain secara standar-standar aja. Ada yang bisa sampai di mentok-mentok di FPS nya. Secara regulasinya. Apa. Peraturan lah ya. Kita bermain gitu kan. Contoh kayak di. Kita di 420. Oke di 420. Di. Kita setting lagi. Kita ganti pair. Kita ganti gear set nya. Sesuaikan. Sama ini-ini nya. Baru. Kita coba tes. Oke nih. Bo. Tapi masalah di internal ini kan. Kita. Menjaga keawetan kan. Nah itu dia. Banyak yang kita ngejar roof. Penceng gitu kan. Unit gak awet. Satu bulan. Ada aja masalah. Itu kayaknya pengalaman pribadi ya. Itu pernah tuh. Itu pernah tuh. Pengalaman pribadi. Sampai over IPS. Abis itu langsung tuh. Aduh. Entah ada yang gearbox nya retah. Entah dari nozzle nya loncat sendiri. Itu. Asik. Gua. Gua saksi hidup nya sih. Nah. Kalo lu yang. Sebagai tuner. Kalo misalkan ada anak airsoft terbaru. Punya airsoft gun. Gua pengen. Upgrade. Biar akurasinya bagus. Biar. FPS nya konsisten di. Misalkan. 380 sampai. 400. Dan. Gak bisa panas. Gearbox nya awet. Apa aja yang harus diganti. Oke. Jadi. Kebetulan nih. Gua bawa satu set. Wih luar biar. Gearbox baru nih. Gearbox baru nih. Gearbox baru. Tapi ini udah beberapa. Ada part yang missing part. Tapi overall. Gearbox baru nih. Oke. Jadi gua bakal bahas sedikit nih. Ini mungkin agak teknis ya. Boleh. Boleh banget. Tapi ini. Mungkin lebih ke arah. Apa sih. Yang pertama kali. Yang harus lu lakuin. Ketika lu beli airsoft baru. Ya. Yang pertama. Lu harus pastiin. Unit lu bisa nembak. Itu gua juga tau sih. Oh ya bener dong. Bener. 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 Fungsional. Istilahnya fungsional. Gua rasanya pengen pukul si Tommy. Tapi bener Bi. Itu yang pertama tuh fungsionalnya dulu. Fungsional. Normal lah. Kita dipake. Tanpa ada trouble. Tanpa ada suara-suara yang aneh-aneh. Ya si almarhum temen gua juga tau sih. Harus operatif dulu. Itu yang bener. Lanjut. Ya. Pertama unit itu harus bisa nembak. Hmm. Kedua misalkan yang pertama kali paling basic di upgrade. Kalau untuk pemula. Biasanya itu lebih mengarah ke akurasi. Akurasi. Itu juga. Akurasi yang perlu diganti. Otomatis itu biasanya. Yang berhubungan dengan chamber. Sama inner barrel. Iya. Chamber dan inner barrel. Oke. Jadi. Chamber itu tempat masuknya BB. Di bagian sini. Dan inner barrel itu buat yang nanti kedepannya kan. Oke. Nanti kedepannya kayak gimana masa depan lu. Cerah atau enggak. Iya. Di depan ada apa. Iya. Oke. Terus yang ini? Nah jadi. Kadang-kadang. Kalau kita beli unit baru. Ada beberapa unit. Yang chambernya itu masih plastik. Iya. Oh. Iya. Beberapa ada. Beberapa ada. Nah itu kita bisa konsiderasi untuk upgrade dulu. Ke chambernya yang bahannya lumunim atau metal. Iya. Oke. Nah. Terus. Yang kedua itu. Inner barrel nya. Atau. Sama karet hop up nya. Inner barrel dan karet hop up. Karet hop up itu. Yang ada di dalam chamber nya itu kan. Iya. Oke. Nah itu tuh harus. Kita harus lihat juga. Inner barrel sama hop up. Nah itu. Yang. Pertama kali. Biasanya paling basic untuk di upgrade. Jadi. Chamber. Inner barrel dan hop up. Oke. Nah. Terus yang kedua. Biasanya. Yang mau dicari apa dulu nih. Mungkin. FPS biasanya. Atau. Biasanya. Kalau gue sebagai tuner. Gue lebih nyaranin buat awet dulu. Awet dulu. Nah. Bener. Jangan nih. Gue pengen FPS tinggi. Jangan. 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 Karena FPS tinggi itu sebenernya gak begitu ngaruh. Yang penting lurus. Lurus. Iya. Yang penting lurus. Iya. Dan awet. Dan awet. Dan awet. Yang penting awet. Yang penting awet. Iya. Itu dapak gue dulu tuh. Nozzle nya sampai lompat. Nozzle nya sampai lompat. Nozzle sampai lompat loh. Serius loh. Oke. Kita balik lagi nih. Ini misalnya ini gearbox nya. Gearbox kosongan. Yang bikin peluru cepat itu kan sebenernya kan. Seberapa kencang spring ini. Iya. Nah ini spring ini tuh ya. Kalau misalnya kita mau apurat FPS. Pasti yang pertama kali kita. Lihat itu spring ini. Iya. Semakin kencang spring nya. Otomatis. Hentakannya makin kencang. Iya. TPS nya makin gede. Dulu. Teori nya. Teori nya. Oke. Tapi kalau misalnya kita mau awet. Kita jangan apa-apain dulu nih si spring ini. Kita sampai lompat spring ini. Jangan diubah dulu ya. Spring ini menurut gue ini paling belakang dulu justru. Paling belakang di sampingin. Iya. Gue berarti seset gue selama ini. Ngasih tau ke temen-temen gue yang baru. Oh ganti spring aja. Biasanya naik. Beda. Itu instan. Instan. Itu instan sih. Instan. Tapi banyak yang berbeda juga. Tapi cepet rusak nanti. Nah. Terus lanjutnya nih. Yang pertama paling basic. Itu kita ngeliat piston nya. Hmm. Jadi piston ini depannya udah piston head. Kebetulan hilang nih. Oke. Nah. Jadi si piston head ini. Si piston ini dia ada piston head. Dan dia akan kontak dengan gear yang ada di dalam. Ya. Sini. Nah kebanyakan kalau beli baru dari pabrikan. Si piston ini bawahnya ini plastik semua. Iya. Yang beberapa. Misalnya pasti plastik. Nah. Kalau untuk kita fungsinya untuk jangka panjang. Yang pertama kali kita ubah itu pasti ini kita harus ganti yang metal semua. Ah. Oke. Gantinya rumah piston yang metal semua. Ini kan. Gear nya. Yang gear ini nya. Ini gigi nya. Ini yang metal. Ini plastik. Ini part nya terpisah. 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 Kalau beli itu biasanya ada yang plastik. Iya. Bawaannya. Tapi kalau kita upgrade itu diganti dengan metal. Kita ganti yang full tit nya metal. Full tit nya metal. Oh. Gua baru tau itu ternyata. Part beda sendiri ya. Gua kira. Iya. Nyatu. Dan juga. Beberapa rasio juga tertentu ya. Sebenernya sama. Sama semua ya berarti. Iya. Piston pokoknya sama. Ada yang 14 tit. Ada yang 15 tit. Tapi basically sebenernya sama. Cuma beda kalau 14 tit. Dia. Mundurnya gak sampai ke belakang banget. Dibandingkan 15 tit. Oh. Tit nya ini gigi ya temen-temen ya. Tit nya gak dua kali. Hehehe. Kemudian. Nah terus lanjut. Kita ngeliat lagi nih. Ini contohnya nih. Kita beli gearbox baru. Kita dapet itu. Biasanya ada kayak gini nih. Ini namanya spring guide. Oke. Spring guide ini kalau kita beli bauan. Kadang ada beberapa brand itu masih plastik. Iya. Tapi ada beberapa juga metal. Nah ini posisinya itu di belakang sini. Belakang sini nih. Belakang sini nih. Oh di pantatnya. Iya. Gearbox nya itu ya. Ini fungsinya ini untuk nahan si spring ini. Oh biar gak kemana-mana ya. Biar gak kemana-mana. Nah. Kalau misalkan yang plastik ini. Dia kadang-kadang bisa patah nih. Iya. I see. Oke oke. Nah jadi kalau misalkan. Yang utamanya nih. Kita harus ganti itu piston. Sama ini. Sama spring guide nya gitu ya. Oke. Kalau misalkan ini udah metal. Ini udah metal. Gue bisa jamin. Itu bakal aman. Bakal awet lah. Awet. Oke. Sama ini nih. Kadang ini ada yang bahannya jelek nih. Itu apa? Ini tuh tablet plate. Tablet plate. Buat? Buat maju mundurin nozzle. Eh. Nah. Itu loh. Musa nah sini. Oh. Iya. Biar itu nozzle nya tuh mundur. Biar masukin BBA. Eh biar BBA. Oke. Kadang ini juga ada yang dari. Yang bahannya tuh jelek. Ini jalannya jelek nih. Oh itu jelek. Ini harus diganti. Kayak bahan. Kayak bahan akrilik gitu ya. Iya. Kayak bahan akrilik. Murah lah. Harus ganti? Mental. Nah selebihnya. Sebenernya itu gak mandatory. Oke. Gak mandatory. Gak mandatory. Untuk unit baru. Bahkan gear sama dinamo pun gak usah diganti dulu. Gak usah diganti dulu. Kalo kita nyari awetnya nih. Iya. Kalo kita nyari awetnya pokoknya cuma piston. Sama spring guide. Udah. Itu yang jadi metal. Nah. Sama. Sama paling kita tambahin shiming. Shiming itu. Apa sih? Gue sampe sekarang pun masih gak tau istilah shiming itu apaan. Jadi. Kalo kita liat gearbox. Ini kan gearbox nih. Iya. Ini tuh ada tiga gear nih di dalamnya. Iya. Kurang lebih mungkin. Biasanya ini presentasi kayak gini. Keren loh baru nih di konten gue. Biasanya tuh bahasanya sampah. Kurang lebih itu di dalamnya kayak gini. Oke. Jadi ada tiga gear. Tiga gear ini namanya bevel. Bevel. Yang ini namanya spur gear. Yang ini namanya sector gear. Oke. Bevel gear ini nyentuh sama dinamo. Oh iya. Oke. Terus ini spur gear ini dia kayak gear penengah. Oh ya penyambung di antara kedua gear itu ya. Penetrasi udah ini. Penetrasi. Bener ya? Bener ya? Bener ya. Bener ya. Bener ya. Penetrasi kan. Gitu. Gua mikirnya penetrasi yang lain nih. Hahaha. Oke lanjut. Dan yang terakhir sektor gear. Sektor gear itu buat yang menarik si piston ini. Maju mundur. Oh iya iya iya. Nah sekarang pertanya shimming itu apa? Ya. Jadi shim itu kurang lebih itu modelnya kayak gini nih. Kayak gini. Ini satu shim nih. Oh shiming itu? Shim itu kayak apa ya istilahnya? Apa? Bearing? Bukan bearing. Dia kayak spacer sih jatuhnya. Oh kayak spacer. Iya. Jadi. Biar mengurangi friction diantara gearbox dan gear ya? Iya. Ini kan bearing nih di hujung. Nah. Gunanya shiming itu sebenernya lebih ke arah. Supaya nih. Kalau misalkan ketika gear ini muter. Ini kan gear muter nih. Supaya dia kasih space. Supaya besi gak ketemu besi. Oh iya. Mengurangi gearsnya kan ya bener ya. Jadi dia ditaruh nih diantara celah-celah gear set ini. Supaya dia gak kena si gearbox. Atau dia gak kena sama gear set temennya. Oh. Supaya gak overhead. Supaya gak berisik. Supaya gak cepet rusak lah. Kadang kayak gitu akan ngaruh. Kayak misalkan tau-tau dinama lu jebol gitu. Ya. Karena angkatnya berat. Iya. Itu bisa jadi shimingnya kurang tepat. Oke. Karena jadi berat. Kalau misalkan shiming yang bener. Ketika ini lu pasang semua nih. Lu bisa puter pake jari. Serrrr. 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 Iya. Nah itu berarti shimingnya bagus. Oh. Kalau misalkan lu puternya kasar. Set. 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 Berarti itu kurang bagus shimingnya. Oke oke. Jadi kalau upgrade yang pertama kali. Waktu kita keluar dari pabrik. Oke. Intinya itu piston. Hmm. Spring guide. Spring guide. Sama shiming. Dan shiming itu untuk awal ya. Iya. Udah. Selesai. Gak usen nafsu. Gak usen nafsu. Oke itu sebenernya standart-standart. Cukup sederhana itu aja ya. Sama. Paling kita akan ngeliat. Ini nih kan. Setiap parts itu ada. Beberapa parts ada orangnya. Kayak dari cylinder head. Ya. Dari nozzle. Sama dari piston head. Iya. Itu mereka ada o-ringnya. Nah gimana caranya kita ganti o-ring ini. Pake o-ring yang baru. Atau yang bagus. Supaya kompresinya itu bagus. Hmm. Oke oke. Karena kompresi ini akan ngaruh juga nih. Ke akurasi lu. Iya. Kalau kompresi bocor. Bisa aja. Dia kadang-kadang fps nya naik. Kadang-kadang fps nya turun. Itu karena kompresinya itu gak bagus. Dan itu ngaruh ke bibilu. Jalur bibilu nanti spreading nya jadi. Berantakan. Iya. Secara teori. Secara teori. Secara teori seperti itu. Tapi memang selalu. Pasti selalu ketemu masalah kayak gitu kan. Kalau misalnya itu bocor pasti. Grouping nya gak bagus. Iya. Oke oke. Oke kalau buat awet. Itu dulu. Yang pertama. Itu dulu. Oke oke. Ada. Perlu update lain gak? Kayak misalkan. Dinamo apa itu high torque. Apa itu high speed. Nah iya itu tuh. Nah. Itu kalau misalnya kita udah mau next level nih. Hmm. Nah. Next level nya. Kita sekarang bicaranya mau high speed. Atau. High fps. Yang dicari apa nih. biasanya kalau misalkan orang buat kompetisi. Atau buat main CQB. Biasanya yang dicari itu high speed. High speed. High speed. Oke. Nah kalau high rough. Yang kita perlu perhatiin tuh sebenernya ada. Antara di gear set. Sama di dinamo. Oke. Gear set dan dinamo nya ya. Oh. Main rasio gear dong. Iya. Tapi yang pertama itu biasanya kita ganti dinamo nya dulu. Oh dinamo dulu. Iya. Dinamo kita harus cari yang agak bagus. Hmm. Carinya kalau biasa yang strong magnet. Yang strong magnet. Dan kalau misalkan kita mau upgrade gear set. Berarti kita cari gear set yang rasionya lebih kecil. Biasanya rasio gear tuh ada berapa banding berapanya. Kalau standaran pabrik. Biasanya itu pabrik ngasih rasio itu 18 banding 1. 18 banding 1. Berarti itu artinya 1 kali puteran dinamo. Itu 1. Berarti 18 kali puteran dinamo ini. Hmm. Itu 1 kali rotasi dia muter sampai nembak. Oh. Oke. Iya. Berarti butuh banyak waktu ya. Iya. Jadi kalau misalkan rasio lu semakin kecil. Jumlah puteran dinamo ini. Yang dinamo ini lakukan sampai dia nembak. Itu bakal makin dikit. Contoh. 18 banding 1. 18 dinamo muter dia nembak sekali. Ya. 16 banding 1. 16 kali dinamo muter dia nembak 1. 13 banding 1 berarti 13 kali muter dia nembak 1. Yang paling kecil. Yang paling kecil yang gue tau sekarang itu 13 banding 1. Hmm. Tapi ada juga yang 18 banding 1 tapi dual sektor. Maksudnya dual sektor? Dual sektor. Dual sektor itu jadi. Baru lagi. Iya iya. Baru lagi. Jadi kalau kita lihat ini. Ini kan dia setengah lingkaran nih. Iya. Kalau dual sektor itu dia lingkarannya cuma segini. Tapi atas bawah. Hmm. Jadi 1 kali dia puteran. Itu 2 kali narik. Oh. Ada 2 berarti ya. Ada 2 atas bawah. Itu namanya dual sektor. Justru itu lebih efisien dong. Lebih efisien. Cuma dia nariknya ga full. Kayak ini contohnya ada 15 gigi. Hmm. Kalau misalkan dual sektor. Biasanya dia cuma 9 gigi. Hmm. Oke. Kayak 7 atau 8 gigi lupa. Pokoknya. Oh berarti dia kalau. Misalnya. Misalnya. Pistonnya tuh. Nariknya full. Ini cuma setengah. Setengah. Setengahnya aja. Oh iya iya. Sesuai dengan putarannya. Hmm. That makes sense. Tapi. Kita juga harus perhatikan nih. Kalau misalkan. Kita ngancengin. Si rasio. Yang rasio kita kecilin. Otomatis kerja dinamo akan makin berat. Iya betul. Itu kenapa kita harus ganti juga. Dinamo yang lebih bagus. Hmm. Yang strong magnet. Kalau misalnya high torque. Jadi dinamo itu ada 2 jenis. Ada high torque sama high speed. Hmm. Bedanya. Kalau high torque itu dia lebih kuat. Secara tarikan. Tapi secara. Rotasi per menitnya. Itu sebenarnya lebih dikit. Oh. RPM nya lebih sedikit. Iya. Oke. Dan dia cenderung biasanya ga cepet panas. Hmm. Hmm. High torque. Justru ga cepet panas. Ga cepet panas. Hmm. Nah kalau high speed. Dia rotasinya itu lebih cepat. Tapi. Tenaganya itu ga sekuat high torque. Hmm. Dan. Cenderung lebih cepet panas. Oh. I see. Berarti kalau misalkan. Kita mau. Ngincar. Yang misalkan kayak kompetisi tadi ya. Hmm. Yang buat. Cepet narik. Itu. High torque aja. Ya. Sebenarnya. Apapun setup lo. Gue lebih menyarankan lo pakenya yang high torque. Oh. High torque aja ya. Karena kalau lo pakenya high speed. Dia ga tentu bisa narik. Hmm. Gearset. Yang lebih kencang daripada yang standar. Oh. Ya. Kecuali lo. Magnet yang dari high speed ini. Berbeda. Berbeda dengan yang torque juga ya. Secara kumparan. Dan secara magnetnya beda. Beda ya. Oke. Pokoknya yang high torque itu. Lebih kuatnya dari high torque. Iya. Dia lebih kuat. Putaran bawahnya. Hmm. Jadi narik gearset sekencang apapun. Hmm. Serasio sekecil apapun. Beban seberat apapun itu kuat. Hmm. Oke. Oke. Bahkan beban kehidupan juga bisa dipikul ya. Oh bisa. Luar biasa. Oke. Thank you Pak Yudhati udah ngejelasin detailnya untuk upgradenya apa aja untuk entry point gitu. Dan gue pengen nanya terakhir ya Pak. Apa? Itu unit apa Pak? Ini. Itu unit apa? Ini. Glok. 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 Glok 17. Erso. Tadinya bukan. Hahaha. Gue udah dari tadi pengen nanya detail ini apa sih sebenernya. Masih banyak ini nih. Hahaha. Ini. GBB. 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 Ya. Tapi. Basically sebenernya. 80% ini. Gail Blaster. Hahaha. Ini ya. Ini makanya gue gak ngerti yuk. Dari tahun pas lu. Oh beberapa. Dari unit ini ada yang Gail Blaster dari gue. Dari yoga juga. Gail Blaster juga. Gue juga. Mind blowing. Jadi gue gini. Iya bahkan. Lu kan orang. Lu orangnya udah hatem lah. Ah eh. Ah eh. Ah eh. Ah eh. Dari yang Banyan Nilo. Iya. Sampai yang. Bener-bener. Saya baru tau nih. Saya baru mau riset juga nih. Ini mas. Mas saya. Gue kan juga punya water gel blaster gitu kan. Spring di rumah gitu. Ada bodinya yang aluminium. Tapi sekali kokang. Ya kan. Gel punya spring. Ini kenapa bisa jadi WG. Kenapa bisa jadi GBB. Hahaha. Jelasin pak. Aduh. Jadi lucu nih sebenernya. Jadi sebenernya di luar negeri itu. Ada. Gas blowback. Gel Blaster. Bukan airsoft. Bukan airsoft jantunya. Masuk Indom belum sih. Kategorinya bukan airsoft. Bukan. Gel Blaster. Tapi gas blowback. Hahaha. Itu ada. Di luar negeri. Dan itu. Parts-partsnya. Justru kenapa saya senang ada komunitas Gel Blaster nih. Karena dengan adanya parts Gel Blaster yang bisa dikawinkan dengan Bartes also. Hahaha. Gak ada. Hahaha. Aduh. Nampai patung-patung ini. Istilahnya. Perkawinan antaragama. Iya perkawinannya men. Perkawinan antaragama. Hahaha. Nah anaknya. Oke. Anaknya adalah. Ini dimunculin. Hahaha. Anaknya adalah. Wajot taktikal. Hahaha. Wajot taktikal bener. Hashtag Wajot taktikal. Wajot taktikal. Nah kemudian. Kok bisa ini. Iya kok bisa itu. Pertanyaan gue gimana itu. Gue belum riset nih. Menjadi airsoft gas blowback. Airsoft gas blowback. Airsoft gas blowback. Nah jadi sebenernya yang parts yang Gel Blaster itu. Mulai dari bawah ini. Ini dari Gel Blaster. Oke. Body semua Gel Blaster? Body nggak. Ini body kebetulan ngambil dari airsoft. Oh lowernya. Oh lowernya. Cuman versi Gel Blaster pun ada dan perfect fit. Perfect fit juga? Ada di rumah ada. Oh gitu. Perfect fit untuk spare part merk? TM. TM Clone. TM Clone. Marui Clone. Marui Clone. Marui Clone. Satu masalah berarti nggak ada di papas. Apa aja berarti ya? Surprise link nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Keren, keren banget. Keren banget. Menarik nih. Menarik. Menarik. Yang diambil dari airsoft itu sebenernya cuma bagian ini nih. Depan sini aja. Oh. Mulai dari. Spring height. Mulai dari ini ya. Recall spring, throw chamber. Pokoknya dari belakang ini. Housing belakang. Oke. Sama chamber dan inner barrel itu pasti. Hmm. Udah. Sisanya Gel Blaster. Serius. Serius. Nggak. Ini. Ini mekanisme. Hammer set. Hammer set Gel Blaster. Lu bohong lu. Serius. Serius. Trigger pun. Trigger ini. Trigger Gel Blaster. Tapi baja ya. Baja. Baja ya. Baja. Tuh. Baja men. Sampai chassis pun. Chassis pun chassis Gel Blaster ini. Ini. Chassis ini. Sebelas. Sebelas sebelas eh. Sebelas dua belas. Apa. Sebelas. 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 dan mematen kan ini adalah airsoft ya masalahnya kan kebetulan bodi bahan bodinya kan sama sama, dan ini semuanya itu tm clone kecuali untuk tadi, hop up sama inner barrel sisanya sama untuk keseluruhannya, lu mau keluarkan, gue cek berapa ini total gue banguninnya dibawah 5 juta dibawah 5 juta? itu dibawah harga normal gue ngeliat ya sempet ada orang yang jual GBB dia crash ya slidernya aja mahal, innernya juga mahal rata-rata mereka tuh dijualnya tuh diatas 7 juta semua iya beberapa ada iya kan lu liat kan? dan ini ada full aluminium tuh full aluminium bedanya dengan yang GBB yang biasa kita pake dengan yang convertan yang dari Guild Blaster dengan materialnya sedemikian rupa murah iya murah itu kan konotasinya murah berbeda dengan yang GBB kita punya gitu kan dengan dalamannya pun sama persis 1 banding 1 1 banding 1 1 banding 1? kecuali ya kecuali ya beda itu cuma inner barrel, chamber, sama magazine udah iya wadah berarti lu pake bagasinya mau kasih tm? tm masih tm? masuk gitu? masuk, masuk masuk gitu jadi bagi kalian yang oke yang mau ini ini kita bakal memblow up ini masalah iya masalah eh Enan lu bayangin kalau dalam bayang lu lu ngeliat bahwa ini adalah S of GBB berapa harganya? gua kalau perhitungan gua 8 8 kan? iya kan 8 masa ini tiba tiba 5 gitu loh tiba 5 lah bener ya ini dengan cara looksnya ya ini kalau gua liat dengan pasaran harganya ini kurang lebih 8 pak soalnya gua bilang juga non attachment ga ada ini ga ada yang nozzle persis dengan secara body fitnya ini aja iya maksud unit secara regional ini aja gitu kan beda nih dengan yang namanya yang GBB yang baru lu sekarang nih gua merasa gua beli ini ya gua merasa beli ini gua mindering lagi jual lagi eh siapa yang mau ini masih baru belum belum saya pake 5 juta 5 juta ya jadi kalau misalkan ada orang yang mau ngebuild apa interfaith marriage antara airsoft dengan WGB ke lu lu terima engga kenapa? itu rahasia dapur pak itu rahasia dapur pak itu rahasia dapur sebenernya sama kayak gua juga gua juga meskipun tutup di comfortnya juga itu sebenernya rahasia dapur juga pak oke ya yang jelas kisi-kisinya kayak begitu ya iya kisi-kisi kata kisih-kisinya nih gua spill aja nih kata kuncinya lu cariin namanya Kublai P1 Kublai P1 itu cariin lah HP cari gua cobain nih Kublai P1 itu kata kunci untuk replika dari TM Blok 17 dan itu adalah water gel blaster dengan gas power dengan gas power green gas green gas WTF 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 oke oke berarti emang ini adalah unit hashtag budget taktika jadi kalo misalnya unit-unit yang murah kayak gini kita sebutnya dengan budget taktika eh bener loh gua baru tuh gua baru nih nih eh pak gak keliatan pak HP bapak anti spy soalnya gua gak keliatan bener ini bener pak ini gua gak boong ya ini gua gak boong serius gua gak boong gua gak boong dan kalo kalo untuk yang kill blaster pak aluminium juga ternyata dan kalo misalkan lu mau cari yang buat high kapa itu juga ada betul oke kalo gitu mari kita berhijrah kesana apa kita hijrah aja ah kayaknya saya hijrah pak iya hijrah pak oke yang ini kita patengkan aja pak yang ini jual gara-gara lu tapi enggak enggak ini tidak menutup kemungkinan karena kan iya penyukanya adalah masing-masing kan betul lebih menyukai yang mana aja karena kita kan lebih suka men-reset iya men-reset itu seperti apa dan juga apa fungsional untuk kedepannya jangka panjangnya awet itu yang penting iya gua setuju sama lu iya dan nanti selalu bilang lu kalo misalnya main airsoft kan sesuka lu lu mau main impresi iya bebas kalo misalnya mau dikritik orang lain gak usah dengerin yang penting lu maunya kayak gimana iya lah lu mau beli unit yang dari yang paling jelek pun dari unit spring sampai unit yang bagus bebas yang penting kita cocok-cocok aja gitu kan iya itu aja bener-bener jadi secara dengan secara finansial kita juga ya dengan ada dengan adanya kita membeli unit ini kan kita kan secara apa ya secara kita memilih-milih mana nih mana yang budget yang lebih murah betul yang penting kita harus bijak betulnya bener-bener bener gak jadi aku julg kok mana tau satu minggu kemudian kan udah ada gak nyari gitu dong gak nyari gitu dong oke mana tau di forum enggak dong siaran oke ini gua terima kasih banget untuk lu berdua akhirnya kesampaian juga kesampaian juga mau ngebahas tentang lu kan sering banget upgrade unit dan lu sering banget utak-atik sampai akhirnya kita menungkan unit yang oke temen-temen langsung ketemu temenernya budget budget aja kak budget artikel kublai kublai p1 kublai p1 kalau misalnya temen-temen ada kritik dan saran ketik aja di kolom komentar dan jangan lupa like share oke kalau begitu cukup sekian aja gua fami sensub dengan kosain fox.02 dan anpa-papa muda dengan panda lokal ah kenapa sih harus panda lokal oke kalau begitu cukup sekian kita tutup dengan hashtag budget taktikal see you on the field woo kedua kedua